Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih rekan-rekan semua anggota kelas Mata Kuliah Digital Marketing, Prodi Digital Universitas Negeri Medan, yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah join, silakan open camp hingga kegiatan akhir berlangsung di pertemuan ke tujuh hari ini. Alhamdulillah nggak terasa kita sudah melangsungkan ke tujuh pertemuan dan di hari ini nanti saya akan berikan soal untuk UTS dan teman-teman bisa mengisi dan menjawab untuk tugas UTSnya ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke sembilan nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Pasor Samadhi Jakob ya, Prof. Jakob untuk mengampu mata kuliah ini yang harapannya bisa dilanjutkan oleh beliau untuk memberikan perkuliahan ya. Oke saya coba lanjutkan untuk pertemuan ke tujuh mata kuliah digital marketing. Oke, materinya sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik. Oke. Saya coba besarkan dulu. Oke, baik. Hari ini pertemuan ke tujuh mata kuliah digital marketing tanggal 8 Oktober 2024. Nah, di minggu lalu rekan-rekan saya memberikan case study case yang saya buat yaitu PT Tomoda Mobil Indonesia yang bergerak di industri otomotif mobil dan sudah bergerak di industri ini selama 50 tahun. Ada beberapa case yang harus teman-teman solusikan dari analisa SWOT, kemudian juga solusi pendekatan digital marketing sebagai seorang pimpinan atau CEO ataupun direktur di PT Tomoda Mobil, agar PT Tomoda Mobil Indonesia bisa terus berkembang dan tumbuh sehingga tidak kalah dengan kompetitor. Teman-teman sudah membuat tugasnya, terima kasih. Kemudian juga saya membuat assignment kerek-rekan semua untuk membuat dan belajar membuat Google Form Survey yang harapannya itu bisa teman-teman adopsi pada saat membuat... Nah, untuk di tugas assignment yang kedua, saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua. Untuk belajar membuat Google Form Survey yang harapannya ini bisa digunakan untuk teman-teman pada saat membuat skripsi yang bisa dilakukan lewat digital, misalnya teman-teman membuat survei mengenai suatu pelaku UMKM atau industri usaha kecil dan menengah, di mana teman-teman bisa menyebar survei penelitiannya lewat Google Form Survey. Jadi teman-teman bisa gunakan link ini ya. Jadi ini bisa dioptimalkan harapannya, sedikit ilmu yang mungkin teman-teman coba dan dapatkan dari saya, ini bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan nanti ke depannya. Oke, yang pertama dari tugas yang diberikan, saya coba ambil satu tugas yang mungkin menurut saya bagus dan bisa kita pelajari bareng-bareng, yang lain juga oke, saya lihat. Jadi teman-teman bisa menyimak ya. Oke, yang join dan belum ini, tolong di... Halo, perkenalkan nama saya Victoria Ezra Sepadiman Rofa dan pada hari ini kita akan bahas mengenai laporan perusahaan Analisis WOT Strategi Penjualan dan Pemasaran PT. Tomoda Mobil Indonesia. Pertama, kita akan bahas mengenai laporan perusahaan. Seperti yang dapat Anda lihat pada layar, laporan perusahaan menjelaskan beberapa poin berikut. Pertama, laporan keuangan menunjukkan penurunan revenue sebesar minus 27% dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2020. Lalu yang kedua, terjadinya penurunan pangsa pasar menjadi 30% akibat adanya persaingan pesat terutama dari produsen mobil listrik seperti Hondis, Suzuki, dan Daitasa yang fokus pada segmen anak muda dan keluarga muda dengan mobil kecil dan hemat bahan bakar. Lalu yang ketiga, selama 3 tahun perusahaan terlalu berfokus pada minibus keluarga Kijang Anapa yang populer namun kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar. Lalu yang keempat, pesaing secara agresif memperluas jaringan cabang di seluruh provinsi sedangkan perusahaan hanya beroperasi di kota-kota besar saja. Lalu yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan menurun akibat masalah injection system pada new Kijang Anapa Reborn yang memicu banyak keluhan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran yang masih bergantung pada iklan dan koran menghabiskan biaya besar tetapi tidak efektif dalam peningkatan penjualan. Baik, dari laporan perusahaan yang ada, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu strength. Pertama ada brand recognition. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, perusahaan memiliki brand yang kuat dan dikenal luas di pasar Indonesia terutama di segmen keluarga. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki jaringan distribusi yang cukup luas. Meskipun terkonsentrasi di kota-kota besar, jaringan distribusi yang ada sudah cukup baik untuk menjangkau sebagian pasar di Indonesia. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki produk unggulan yaitu Kijang Anapa yang terkenal sebagai kendaraan keluarga yang dapat menampung banyak penumpang dan cocok untuk budaya bergendara keluarga di Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu weakness. Pertama, terjadi penurunan revenue sebesar minus 27% selama tiga tahun terakhir dengan penurunan pangsa pasar menjadi 30%. Kedua, adanya kendala pada produk, yakni masalah pada injection system dari Niel Kijang Anapa Reborn yang menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketiga, perusahaan terlalu bergantung pada segmen inibus keluarga yang membuat perusahaan rentan terhadap perubahan tren pasar. Perusahaan belum berhasil menghadirkan model baru yang lebih efisien dan sesuai dengan tren pasar saat ini seperti mobil listrik dan mobil berukuran kecil. Lalu yang keempat, penerapan strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan sudah tidak efisien lagi. Pendekatan pemasaran konvensional menghabiskan biaya besar dan juga tidak efektif. Lalu yang kelima, adanya jaringan distribusi yang belum merata. Perusahaan terlalu berfokus pada kota-kota besar. Hal ini membuat perusahaan kehilangan potensi pasar di daerah provinsi mengingat sekarang ini pengguna mobil tidak hanya masyarakat perkotaan besar saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian opportunities. Pertama, ada potensi besar bagi perusahaan untuk memasuki pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Lalu yang kedua, adanya peluang untuk memperluas jaringan ke lebih banyak provinsi di luar kota-kota besar. Lalu yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dapat menghasilkan inovasi baru dalam perancangan produk, peningkatan efisiensi operasional bisnis, dan juga pemasaran produk. Pemanfaatan digital marketing dapat meningkat penjangkauan dan efektivitas promosi perusahaan. Yang keempat, ada kesempatan bagi perusahaan untuk menggarap segmen kendaraan hemat energi yang dibutuhkan oleh keluarga dan generasi muda saat ini. Lalu selanjutnya, kita masuk ke bagian trades. Pertama, adanya persaingan yang semakin ketat. Kompetitor seperti Hondis, Suzuki, dan Daitasa secara agresif berinovasi pada kendaraan listrik dan menarik pasar. Lalu yang kedua, adanya perubahan tren dan gaya hidup konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk, seperti meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, adanya penurunan loyalitas pelanggan yang disebabkan oleh masalah teknis dan kepuasan pelanggan yang menurun. Setelah membahas mengenai analisis SWOT, selanjutnya kita akan masuk kepada strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah dengan disverifikasi produk. Disverifikasi produk dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perusahaan harus mulai mengembangkan dan memproduksi kendaraan listrik yang hemat bahan bakar untuk bersaing di segmen mobil listrik yang terus berkembang. Lalu yang kedua, dengan memperkenalkan model mobil kecil yang hemat bahan bakar untuk dapat bersaing di segmen keluarga muda dan perkotaan. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan riset pasar secara berkala dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen untuk terus meningkatkan kualitas produk. Lalu yang kedua, dengan bekerja sama dengan memasuk komponen yang berkualitas untuk memastikan kualitas komponen yang digunakan dalam produksi. Lalu yang ketiga, dengan peningkatan layanan, mendengarkan ulasan dari pelanggan dan melakukan pembaharuan secara berkala terhadap produk. Dalam hal ini, untuk efisiensi operasional perusahaan, perusahaan bisa menghadirkan fitur chatbot. Lalu yang keempat, dengan melakukan perbaikan masalah teknis kijang ANAVA jika produk ini masih diminati. Lalu selanjutnya, ada transformasi digital. Transformasi digital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan melakukan transformasi digital pada seluruh aktivitas pemasaran, termasuk penggunaan media sosial, search engine optimization, dan juga content marketing. Lalu yang kedua, dengan mengembangkan platform e-commerce untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian dan mendapatkan informasi produk, tentunya dengan regulasi yang ketat agar konsumen tidak menagukan penjualan. Lalu yang ketiga, dengan mengumpulkan dan menganalisis data konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, dengan ekspansi geografis. Ekspansi geografis dapat dilakukan dengan pembukaan cabang baru di kota-kota lain untuk dapat mengembangi pesaing yang telah melakukan ekspansi agresif di seluruh Indonesia. Baik, terakhir kita masuk kepada strategi pemasaran baru yaitu dengan digital marketing. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan lima metode digital marketing berikut yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan dalam peningkatan penjualan. Pertama adalah dengan mengoptimalkan website perusahaan dengan menggunakan SEO untuk meningkatkan visibilitas dari mesin pencari dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan produk dan layanan perusahaan dan dengan menjalankan kempen SCM untuk menargetkan calon pembeli. Dalam hal ini, kempen SCM dapat dilakukan dengan menggunakan Google Ads untuk menayangkan iklan berbayar di hasil pencarian Google. Lalu yang kedua adalah dengan social media marketing dengan meningkatkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk menyasar segmentasi pasar khususnya generasi muda saat ini. Lalu yang ketiga adalah dengan konten marketing yaitu dengan membuat konten edukatif seperti artikel, video, infografis, maupun review tentang keunggulan produk dan mobil ramah lingkungan untuk menarik minat calon konsumen. Lalu yang keempat adalah dengan influencer marketing yakni dengan menjalin kerjasama dengan KOL yang sesuai untuk mempromosikan produk perusahaan. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan email marketing. Email marketing dapat dilakukan dengan membangun database pelanggan dan mengirimkan email marketing secara berkala. Misalnya, jika pelanggan telah membeli mobil keluarga, maka perusahaan dapat menawarkan email mengenai aksesoris mobil keluarga atau layanan servis yang mungkin mereka butuhkan. Baik, sekian pembahasan hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini dapat membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Terima kasih. Nama saya, Victoria Ed. Baik, terima kasih. Tadi ada rekan kita. Bagus ya. Yang pertama, materi presentasinya dari slide-nya juga bagus. Kemudian yang kedua, voiceover, intonasi, penyampaian juga jelas kayak pembaca berita ya. Kemudian, mikrofonnya karena menggunakan headset jadi sangat jelas dan rapih. Nah, ini saya sangat appreciate. Victoria ada? Join di kelas ini? Padir, Pak. Oke, terima kasih, Victoria. Good job ya. Bagus. saya sangat appreciate dari hasil analisanya juga saya pikir sangat bagus. Sudah mewakili apa yang harus dilakukan dari PT Tomoda Mobil Indonesia yang merupakan industri otomotif yang lagi suffer dan perlu disolusikan terkait produk dan layanan serta strategi marketing dari sisi digital yang harus diperbaiki. Thank you ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, untuk belajar membuat ini ya, membuat Google Survey saya coba tampilkan satu link yang menurut saya juga oke teman-teman. Yang lain juga sudah oke kalau saya pikir. Ini saya coba ini ya, saya coba tampilkan. oke saya coba share dulu untuk link-nya. Oke, saya coba share. Nah, ini bagus juga nih ya. Jadi, dia coba membuat survey dari soal case study gitu ya. Kalau kemarin saya memang membebaskan. Nah, ini bagus nih ya. jadi dari case study PT Tomoda Mobil Indonesia dia melakukan survei kemudian dan membuat beberapa pertanyaan terkait kepuasan pelanggan PT Tomoda Mobil Indonesia dan ini relevan juga terkait bagaimana mereka bisa mengetahui strategi dan masukan dari pelanggan untuk bisa mengifruk dari sisi layanan ya. Terima kasih. Oke, saya coba izin melanjutkan rekan-rekan semua untuk durasi sekitar 35-40 menit ke depan untuk materi terakhir di pertemuan ketujuh dan kesimpulan dan saran serta soal untuk UTS ya. Teman-teman mohon disimak hingga akhir. Oke, yang pertama untuk materi hari ini rekan-rekan semua kalau sebelumnya saya sudah banyak membahas terkait masyarakat era digital perkenal latar belakang kenapa kita penting mempelajari digital marketing sosial media ya website e-commerce nah kemudian ini juga ada search engine optimization tadi ada juga search engine marketing ya jadi search engine optimization yang dioptimalkan dan menggunakan google advertising itu namanya search engine marketing ya seperti itu jadi menambahkan dikit aja materi yang kemarin saya tambahkan nah hari ini rekan-rekan saya akan menyampaikan terkait affiliate marketing saya pikir ini mungkin sudah gak asing didengar mungkin karena kita sering juga ya kode-kode referral belanja kalau misalnya teman-teman belanja masuk ke website ini atau belanja di link Shopee ini masukkan kode misalnya kode voucher misalnya ya kode voucher biasanya kan banyak selegram atau artis gitu yang melakukan endorsement masukkan logo ini mendapatkan diskon 10% nah itu adalah salah satu aktiviti affiliate marketing sebenarnya affiliate marketing itu apa ya jadi affiliate marketing itu sendiri adalah suatu kegiatan aktiviti pemasaran dimana penerbit digital atau situs web mempromosikan kepada retail-riteler online atau individu-individu yang bisa menjual secara online dengan menghasilkan komisi ya berdasarkan penjualan atau prospek yang dihasilkan dari iklan dari pengencara online tersebut nah affiliate marketing ini sangat saat ini sangat marak dilakukan kalau dulu ada namanya multi-level marketing kemudian ada tim pemasaran kalau sekarang dengan adanya digital kita bisa mengoptimalisasi promosi lewat digital google meta ads social media dan lain sebagainya sehingga kita gak harus ketemu sama orang namun orang ketika tertarik untuk membeli suatu produk dan layanan lewat link dan referral kita referral kode kita atau kode voucher kita mereka akan mendapatkan komisi seperti itu mendapatkan pasif income nah affiliate marketing ini suatu activity jadi sebenarnya teman-teman itu adalah tim pemasaran yang secara gak langsung memang tidak teringkat kontrak namun teman-teman membantu si tim pemasar atau perusahaan untuk menjual suatu produk dan layanan dan teman-teman mendapatkan komisi namun jualannya secara lewat digital misalnya lewat e-commerce kemudian selanjutnya cara kerja affiliate marketing ini lewat link ya biasanya yang diberikan oleh merchant atau pemilik barang atau jasa atau kode voucher atau token atau misalnya atau ahli lintar mempromosikan suatu produk layanan kemudian mereka kalau misalnya menggunakan kode ata misalnya ya dapatkan diskon 10% spesial khusus untuk hari ini misalnya nah itu mereka adalah salah satu activity affiliate marketing nah caranya adalah kita menemukan sebuah produk online yang ingin kita jual lalu kita melihat website tersebut kemudian menawarkan program affiliate dan setelah kita pelajari ternyata mereka bersedia memberikan kita komisi 40% untuk setiap produk yang terjual maka kita bisa mendapatkan diri dan mengisi form pada program affiliate tersebut ya nah cara affiliate marketing ini bekerja selanjutnya adalah si siapa si pemasar atau kita yang akan menjual produknya kepada calon pembeli akan mendapatkan link nah tugas kita adalah menyebar link ini sebanyak-banyaknya dan calon pembeli calon pembeli yang ada itu diarahkan untuk mengklik link itu sehingga belanja lewat link itu dan teman-teman mendapatkan komisi gitu ya nah ini mungkin infografisnya cara kerja affiliation marketing atau affiliasi pemasaran dimana kita mendapatkan link tertentu dari suatu industri perusahaan kemudian teman-teman selanjutnya tes-tes suaranya kedengeran tes suaranya kedengeran oke tes-tes tes-tes suaranya kedengeran terdengar pak oke baik mohon maaf lagi lampu mati saya pindahin ke ini oke udah bisa baik saya coba lanjutkan rekan-rekan semua jadi untuk affiliate marketing ini infografis sederhananya seperti ini jadi ketika teman-teman menjadi seorang marketer kemudian teman-teman melakukan mempromosikan jadi teman-teman ini akan mendapatkan link ya link afiliasi di website mereka atau di social media mereka gitu ya kemudian ketika orang atau calon pembeli mengklik link tersebut mereka akan melakukan transaksi pembelian misalnya kemudian dilakukan track konversi dan kemudian si affiliate marketer akan mendapatkan komisi seperti itu jadi intinya kita sebagai calon digital marketer ya calon penjual kita bisa mendapatkan peluang uang lewat menjual produk dan layanan lewat jualan link produk lain gitu ya produk perusahaan yang memproduksi produk dan jasa bisa otomotif kemudian juga skin care ataupun kebutuhan masyarakat sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan atau komisi dari sana seperti itu nah ini contohnya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan application marketing untuk meningkatkan traffic salah satunya adalah teman-teman mungkin pada saat mengklik google ipad gitu ya muncul tuh teman-teman ada iklan-iklan yang berhubungan dengan ipad pro misalnya seperti itu ya ini adalah salah satu how we use search engine marketing ya SEM ya search engine optimization yang berkaitan dengan SEM yang yang menggunakan iklan berbayar seperti itu di google sehingga orang ketika mengetik ipad pro dia akan masuk muncul link-link terkait promosi iklan jualan affiliation marketing kemudian juga ada lewat facebook meta ads jadi mungkin teman-teman pada saat scrolling di instagram scrolling di facebook tiba-tiba muncul iklan itu ada salah satunya juga menggunakan affiliation marketing juga kemudian juga bisa lewat youtube karena youtube saat ini orang banyak sekali yang mencari informasi menikmati hiburan gitu ya di youtube gitu ya sehingga kita bisa juga menggunakan untuk meningkatkan traffic lewat youtube affiliation marketingnya nah ini kalau dari social media yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan traffic atau pejualan atau cara berjualan lewat affiliation marketing di social media bisa lewat facebook twitter x ya kemudian instagram linkedin pinterest snapchat dan lain sebagainya jadi sekarang mungkin bisa menggunakan tiktok yang memang lagi naik daun untuk affiliation marketing jadi intinya affiliation marketing ini bisa teman-teman optimalkan atau teman-teman sambil kuliah sambil nyambi bisa jualan digital teman-teman sudah bisa belajar desain teman-teman sudah mengetahui cara menggunakan digital ads lewat meta lewat facebook lewat instagram lewat tiktok misalnya ya teman-teman sudah biasa membuat video misalnya teman-teman bisa cari ini perusahaan-perusahaan atau industri atau pelaku-pelaku usaha yang menggunakan affiliation marketing untuk mempromosikan teman-teman bisa jadi anggotanya dan teman-teman bisa mulai menjadi marketer affiliation yang mendapatkan komisi dari setiap produk yang dijual lewat link referral yang teman-teman jual seperti itu ini contohnya ya sopi affiliate program jadi teman-teman bisa mendapatkan komisi dan bisa mendaptar menjual produk layanan yang ada di sopi menjual ke temannya teman kuliahnya atau teman sekolahnya atau teman-teman promosi lewat sosial media lewat forum dan lain sebagainya yang teman-teman bisa otomilkan dan teman-teman bisa dapatkan komisi dari sana gitu ya misalnya saat ini yang lagi nge-hype misalnya jam misalnya ya jualan jam teman-teman bisa menjadi affiliate toko jam misalnya satu jam harganya satu juta teman-teman bisa dapatkan komisi misalnya seratus ribu teman-teman bisa mempromosikan bagaimana iklan itu bisa banyak orang yang mengklik dan ketika orang mengklik kemudian masuk ke performance teman-teman teman-teman mendapatkan komisi kurang lebih demikian untuk bagaimana kita di dunia digital marketing dalam memasarkan produk dan jasa lewat strategi affiliate marketing nah dari pertemuan ke satu hingga ke tujuh saya akan menjelaskan beberapa note yang mungkin saya akan tekankan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua di pertemuan terakhir hari ini yang pertama di era digital saat ini di era globalisasi di era disruption mau gak mau suka tidak suka kita harus berubah kita harus shifting ke dunia digital saat ini saya pikir semua masyarakat Indonesia sudah sangat melek dengan menggunakan smartphone kalau data yang yang kemarin saya share ke teman-teman bahwa hampir 70% orang sudah menggunakan smartphone menggunakan internet dan terkoneksi sehingga ini bisa menjadi peluang kita sebagai calon-calon wira usaha calon-calon pengusaha muda misalnya ya talon-talon seorang digital marketer bagaimana kita bisa memanfaatkan digital internet untuk memasarkan suatu produk dan layanan nah penggunaan media digital dalam perdagangan dalam bisnis itu dapat menjual produknya lebih cepat dan dapat mengurangi biaya kalau dulu kita misalnya harus mencari partner penjualan distributor kalau sekarang kita bisa menjualkan lewat online lewat platform lewat website sehingga kita bisa berkolaborasi dengan ekspedisi sehingga bisa lebih cepat dan dapat mengurangi biaya operasional termasuk biaya distribusi yang sangat tinggi biaya distribusi itu termasuk distribusi lewat transportasi mobil truck ya kemudian toko di setiap provinsi misalnya setiap kabupaten itu kan costnya sangat besar kemudian belum lagi tim sales misalnya itu kan sangat sangat besar kalau misalnya kita cukup kantor di Jakarta tapi produk kita bisa terjual hingga seluruh Indonesia kita secara cost bisa kita tekan dan produk pun kita bisa jual hingga ke pelosok-pelosok daerah ataupun sampai ke luar negeri nah tantangannya memang masih rendahnya kemampuan SDM dalam menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis di kita nah tugasnya teman-teman nih teman-teman saat ini literasi digitalnya sangat baik teman-teman mengambil produk digital yang memang sangat-sangat dibutuhkan di era industri saat ini seandainya teman-teman misalnya ya teman-teman coba pada saat nanti setelah lulus ya misalnya lulus kemudian membuat ide bisnis misalnya membuat laundry sepatu misalnya bagaimana teman-teman bisa menjual produk dan layanannya lewat online atau teman-teman buat menjual produk layanan misalnya dodol kentang misalnya teman-teman jual lewat online dan produknya tidak hanya pasar medan teman-teman bisa jual produknya di seluruh Indonesia seperti itu kemudian komponen yang membuat strategi digital marketing itu yang pertama teman-teman harus tahu usaha atau bisnis yang dijalankan itu apakah relevan ketika kita menjual produk dan layanan itu lewat digital kalau misalnya cucian motor teman-teman mau jual di e-commerce atau di Tokopedia atau di Sopi tidak mungkin tapi kalau teman-teman jualan penak-penik wanita atau teman-teman membuat produk food and beverage atau makanan yang awet dan misalnya MPMP bisa dikirim di seluruh Indonesia ya why not kita bisa mengkombinasikan antara sosial media website e-commerce kemudian set engine optimization sehingga kita bisa meningkatkan performance bisnis kita omset akan naik dan lain sebagainya kemudian juga kita tahu pesaing bagaimana pesaing dalam menjual produk dan layanannya peta kompetisi seperti apa mereka produk-produknya apa kemudian yang ketiga kita tahu pelanggan kita segmen pelanggan ini kita mau jual produknya kemana misalnya oh produk ini ternyata bisa kita jual di seluruh Indonesia dengan segmen anak muda nih genzet umur 15 sampai 25 tahun misalnya gitu ya kita harus tahu pelanggan kita siapa kalau misalnya kita jual ke segmen yang ini ya yang orang-orang tua yang mungkin gak tek untuk menggunakan teknologi ya kita gak akan cocok dengan menggunakan digital ya seperti itu menggunakan tahu arah bagaimana kita bisa tahu tujuan perusahaan ini mau arah kemana ya kemudian bagaimana bekerja kita harus bisa mengukur cara kerja strategi digital marketing ini sehingga apa yang kita gunakan misalnya kita menggunakan meta ads atau digital promotion ads lewat google gitu yang berbayar dan secara cost juga cukup lumayan mahal kalau kita gak tahu arahnya dan tujuannya tentunya pasti cost yang kita keluarkan itu akan sia-sia ya jadi kita benar-benar harus kita perhitungkan dengan baik nah jenis pemasaran digital yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ada website kemudian ada menggunakan media sosial ya kemudian ada iklan lewat online ya lewat meta ads kemudian lewat google advertising ya kemudian pemasaran lewat search engine optimization search engine marketing ya kemudian kita membuat konten-konten yang menarik dan kreatif sehingga orang tertarik untuk melihat sosmed kita dan iklan kita gitu ya periklanan seluler kita juga bisa menggunakan kalau di telekomunikasi sendiri misalnya di telekomsel kita bisa menggunakan layanan my ads telekomsel dimana orang-orang yang menggunakan layanan produk telekomsel ketika ada promo tertentu kita bisa mempromosikan ke mereka dan muncul tiba-tiba SMS misalnya teman-teman menggunakan telekomsel ketika lewat ini lewat Starbucks atau lewat KFC dan lain sebagainya tiba-tiba muncul promosi buy one get one gitu ya atau nyampe di bandara Jakarta setelah nyampe dari Medan ke Jakarta nyampe di bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba teman-tiba dapat SMS dapatkan buy one get one paket A di Starbucks di terminal B misalnya gitu ya itu adalah salah satu periklanan lewat seluler kemudian optimalisasi set engine yang tadi menggunakan CEO kemudian pemasaran afiliasi tadi ya afiliasi digital marketing afiliasi marketing ya afiliate marketing teman-teman bisa mempromosikan lewat tim pemasar tim pemasar lewat link afiliate ya yang mereka mendapatkan komisi kemudian juga lewat email yang mungkin saat ini email masih mungkin masih banyak ya digunakan untuk mempromosikan suatu produk dan layanan kemudian konsep digital marketing itu intinya bagaimana kita bisa membuat konten yang seinformatif mungkin ya tips infografis auto hingga studi kasus kemudian juga konten-konten digital yang berhubungan dengan edukatif seperti tips cara bagaimana pengertian dan apapun yang berkaitan dengan tema bisnis teman-teman gitu ya kemudian ada juga tema bisnis yang berhubungan dengan interaktif melakukan pooling diskusi ataupun bisa menjawab survei akan mendapatkan pulsa atau mendapatkan hadiah gitu ya yang tentunya akan mendapatkan giveaway setelahnya kalau anak-anak sekarang dimana mereka akan tertarik nih mendapatkan hadiah gitu ya kemudian juga hiburan misalnya yang entertaining gitu ya kemudian posting komedi hiburan sehingga media sosialnya itu mereka mau follow kita karena edukatif dan menarik gak hanya jualan terus gitu ya kemudian inspirasi juga cuplikan kisah inspiratif ataupun fakta-fakta unik yang membuat banyak orang tertarik untuk memfollow media sosial kita sehingga digital marketingnya akan jalan kemudian juga kita mempromosikan ya misalnya quiz voucher call to action email dan lain sebagainya sehingga khusus untuk hari ini buy one get one silahkan beli di link ini ini adalah strategi promosi gitu ya yang bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman berjualan lewat digital marketing ya seperti itu nah yang terakhir yang kenapa kita harus belajar mendalami digital marketing karena you are from Prodi Digital dan ini sangat penting buat teman-teman mendalami lebih dalam lagi dan dikembangkan lagi kemampuannya lewat sertifikasi digital marketing Google Facebook gitu Microsoft dan lain sebagainya mungkin teman-teman bisa optimalkan lagi sehingga pada saat lulus saya punya sertifikasi digital marketing ABCDE gitu ya jadi teman-teman pada saat lulus laku nih di dunia industri saat ini yang pertama kelebihan media marketing ini digital marketing ini efisien waktu dan biaya tadi ya biaya transportasi promosinya murah kalau misalnya kita iklan di TV lebih mahal di radio lebih mahal di koran lebih mahal kita bisa menggunakan media yang lebih murah secara kos dan bisa terukur dan efektif kemudian juga bisa interaktif ketika kita ngiklan di media sosial kita bisa juga mendapatkan feedback dari pelanggan kemudian juga kesempatan penetrasi pemasaran lebih luas gak hanya di satu kota tapi bisa di di negara di seluruh Indonesia atau bahkan di dunia sesuai dengan target segmen yang teman-teman akan layani seperti itu kemudian kita bisa mengembangkan mengeksplore konten-konten menarik kita bisa out of the box membuat konten semenarik mungkin sehingga orang tertarik melihat dan memfollow atau melike postingan dari iklan kita seperti kemudian juga mudah dikur setiap iklan yang kita gunakan di digital marketing baik itu di media sosial yang berbayar seperti meta ads ataupun di google itu bisa terukur berapa orang yang mengklik link kita berapa yang melike kemudian berapa yang memfuse dan lain sebagainya sehingga terukur beda dengan kalau misalnya teman-teman ngiklan di tv kita gak tahu nih berapa orang yang sebenarnya mengelihat tapi kalau di media sosial kan bisa terukur berapa engagement iklan kita dan lain sebagainya dan kemudian yang terakhir adalah pemirsa tidak terbatas artinya audiens iklan kita itu bisa banyak sekali mungkin ini beberapa kesimpulan yang mungkin sangat penting buat teman-teman dalam kembali saya hanya menuntun di tujuh pertemuan ini untuk teman-teman mengenalkan teman-teman lebih dalam bagaimana dunia digital marketing itu bekerja semoga sedikit pengalaman saya di dunia praktisi di praktisi ya itu bisa memberikan insight dan manfaat buat teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa menjadi ahli-ahli expert di bidang digital marketing ke depannya seperti itu nah untuk di materi ujian tengah semester jadi teman-teman saya cukup memberikan tugas ini aja di materi pertemuan 1 sampai 7 dan pertemuan hari ini pertemuan 7 saya akan share di WA Group yang pertemuan sebelumnya sudah saya share teman-teman bisa baca-baca lagi silakan di rangkum di resume dalam bentuk powerpoint ya kemudian dijelaskan dalam bentuk video seperti biasa mukanya kelihatan kemudian penjelasan dalam bentuk powerpoint ya kemudian teman-teman upload di youtube dan materi powerpointnya di upload di link akademia.edu ya jadi dua link yang teman-teman kan teman-teman masukkan di google sit tugas ya jangan lupa cantumkan ujian tengah semester mata kuliah digital marketing prodi digital universitas negeri medan namenya kemudian setambunya ya uts mata kuliah digital marketing nama dosen pengajian nama jurusan fakultas nama universitas untuk dua tugas ini kemudian linknya jangan lupa di input di google sit seperti biasa kemudian paling lama ya ingat ya deadline-nya ini bukan hari senen kayak biasa tapi karena harus nilai harus masuk di tanggal 13 jadi paling lama hari jumat tanggal 11 oktober teman-teman jumat besok ini berarti ini hari selasa rabu kamis jumat jadi jumat tiga hari ini teman-teman buat tugasnya buat resumenya ya mau buat 20 slide mau buat 30 slide mau buat 10 slide silahkan buat yang sebagus-bagusnya kayak tadi rekan kita ya bagus banget tadi ya jelas suaranya clear gitu ya kemudian memang dibuat serius jadi konten powerpointnya pun juga berbicara ya kemudian juga ya baik desainnya dan apa yang diucapkan juga jelas sehingga menarik untuk dilihat tertarik sangat menarik untuk dilihat ya seperti itu oke saya pikir cukup untuk rekan-rekan untuk mata kuliah hari ini di pertemuan ke-7 semoga materi yang saya sampaikan di 7 pertemuan ini bisa memberikan manfaat saya sekali lagi minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama 7 pertemuan ini semoga pengalaman saya di dunia praktisi digital ya kemudian di pelaku usaha ataupun di telkomsel di telcoindustri itu bisa memberikan insight kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa membuka cakrawala yang lebih dalam lagi bisa belajar banyak di internet kemudian teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih dalam sehingga teman-teman lebih sukses lagi ke depannya kalau ada yang mau ditanya nanti silahkan PM atau tanya ke grup setelah ini nanti materinya saya akan share silahkan langsung dibuat tugasnya jangan sampai tugasnya juga gak dibuat juga ya itu deadline-nya di hari Jumat jam 5 sore biar bisa langsung saya nilai dan bisa minggu depan dilanjutkan oleh dosen berikutnya sampai jumpa minggu depan kalau ada yang mau ditanya bisa PM ya tadi atau di WA Group sukses terus buat teman-teman semoga nanti bisa ketemu di lain kesempatan kemudian saya harap ilmu yang bisa saya bagikan ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya mohon maaf sekali lagi kalau ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan saya menjalankan tugas untuk bisa membimbing teman-teman agar teman-teman bisa lebih sukses lagi dan bisa membanggakan kedua orang tua ya wabilahi topik wabidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih